Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Memang ada strategi khusus untuk masuk di atau memanfaatkan teknologi 5G ini, Pak Adam? Jadi kami melihatnya bahwa 5G ini suatu perkembangan teknologi yang menarik. Dan kalau kami melihat apa yang dilakukan konsumer telekomunikasi di negara-negara Asia maju lainnya, seperti Korea, Jepang, ataupun Singapura, itu mereka cenderung menggunakan 5G untuk akses internet dengan kecepatan lebih tinggi lagi daripada 4G, Pak. Jadi saya rasa Indonesia akan mengarah ke sana. Dari sisi demand-nya saya rasa akan muncul juga, karena masalah kebiasaan ya. Orang kalau sudah punya level speed tertentu, ingin yang lebih cepat lagi gitu kan. Nah dari sisi supply sendiri, kami merasa juga butuh beberapa hal yang harus terjadi ya. Misalkan pemerintah sendiri juga sedang menata ulang frekuensinya yang tersedia untuk digunakan untuk 5G nantinya. Ada berapa ya, ada yang low band, ada yang middle band, ada yang high spectrum band gitu yang harus disiapkan oleh pemerintah gitu kan. Makanya itu yang mendasari kenapa kami tadi saya waktu di awal udah bilang 5G perkiraan kami mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi. Masuk ke Indonesia atau 3 tahun, 4 tahun lagi? Masa ya. Skala massal ya Mbak ya. Maksudnya bukan cuma 5G di daerah tertentu, tapi skala massal seperti halnya 5G sekarang ini. Jadi apa namanya, yang terjadi, kalau itu terjadi kami memperkirakan jumlah tawar yang dibutuhkan akan lebih tinggi lagi Mbak. Tawarnya mungkin nggak setinggi yang digunakan selama jaman 3G atau 4G, lebih pendek tapi lebih banyak gitu. Nah itu merupakan suatu pekerjaan yang besar untuk operator, pemerintah, konsumer sendiri, ataupun kami yang di dalam ekosistem tersebut itu untuk menyediakan tawar yang lebih banyak tersebut Mbak. Jadi selama penggunaan internet itu meningkat, kami percaya bahwa peran kami juga terus meningkat gitu. Dan kami harus bekerja lebih keras lagi di kedepannya. Kira-kira ini dari sisi kosnya sendiri Pak Adam, apakah ini lebih affordable untuk segmen korporasi atau bisa juga sebetulnya untuk segmen retail? Nah itu satu hal juga ya yang bagian penting daripada ekosistem telekomunikasi 5G nantinya. Bisnis case-nya seperti apa gitu. Maksudnya orang kan bilang 5G di negara maju itu dipakai untuk autonomous driving ataupun untuk virtual activity dan seterusnya gitu kan. Saya rasa mungkin Indonesia mulai dengan akses data yang lebih cepat gitu. Jadi Indonesia kan masih 4G sekarang ini, banyak Indonesia populasi di Indonesia yang belum menikmati internet yang sebagai selayaknya gitu kan. Masih meningkat jumlahnya, jumlah pertumbuhannya gitu. Nah untuk 5G sendiri nanti saya rasa masih fokus kepada internet yang lebih cepat dulu gitu untuk tahun-tahun pertama gitu Mbak. Nah harga sendiri itu merupakan salah satu konsideran untuk bisnis case-nya sendiri gitu. Investasinya masuk berapa dan itu semuanya merupakan keputusan dari operator gitu. Kami akan memberikan masukan kami atas biaya-biaya yang nanti muncul kalau misalkan perlu tawar ditambahan gitu. Saat ini belum ada yang ditentukan sih Mbak. Karena memang masih banyak yang harus disiapkan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.